Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur batinnya ketemu lagi bersama saya ya di channel batinnya kali ini saya ingin memberikan ingin berbagi kembali cara membuka mata batinnya Hai mata batin ini banyak cara untuk membukanya ya jadi saya akan memberikan cara-cara untuk membuka mata batin mungkin beberapa kali bukan hanya dua kali tiga kali karena memang cara membuka mata batin ini berbagai cara ya jadi kalian yang susah untuk membuka mata batin kalian coba dengan cara ini jadi sekarang kan banyak yang ingin membuka mata batinnya atau mata ketiga Hai banyak yang ingin membukanya dan banyak juga yang gagal sebenarnya sih bukan gagal tapi masih masih belum tercapai atau masih belum dikaburkan sebenarnya kita Hai memistikomakan satu cara itu sudah sudah bisa karena tidak semua orang melakukan amalan atau melakukan cara membuka mata batin dalam jangka satu minggu satu bulan itu bisa terbuka tidak ada yang sampai satu tahun dua tahun untuk membuka mata batin tapi cara-cara yang saya bagikan kepada kalian insyaallah cara-cara yang tercepat ya karena untuk membuka mata batin ini kan saya barusan bilang banyak caranya ada yang puasa ada yang tidak puasa di yang menggunakan tirakat atau yang tidak menggunakan tirakat biasanya yang menggunakan puasa sama tirakat itu amalan 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 yang berat eh dimaksud amalan amalan berat itu eh amalan khusus orang yang memang mata batinnya susah untuk dibuka itu pun dengan melakukan cara tersebut belum tentu juga bisa terbuka jadi buat kalian yang sudah mencari video ini insyaallah setelah kalian coba dengan cara ini dengan izin Allah mata batin kalian akan terbuka insyaallah jadi sebelum kalian memiliki niat ingin membuka mata batin alangkah bagusnya kalian kuatkan dulu mental kalian karena jika mental kalian tidak kuat saya khawatirkan kalian akan blank karena apa karena ketika batin kalian belum kuat dan kalian berambisi untuk membuka mata batin dan Allah mengampurkan hajat kalian mata batin kalian terbuka saya yakin kalian blank karena mental belum kuat karena apa jika mata batin kalian sudah terbuka kalian akan sering sekali melihat makhluk-makhluk halus yang dari wujudnya seperti menarik bahkan juga yang seram yang bertanduk bertaring matanya keluar jadi kalau boleh saran sebelum kalian memiliki niat membuka mata batin alangkah baiknya kalian kuatkan dulu mental kalian oke tapi yang mata batin sudah terbuka dan merasa takut kalian lihat di video saya sebelumnya ada untuk menutupnya tapi menutupnya juga tidak permanen hanya saat-sanya saat kalian jika sudah merasakan atau melihat bayangan kalian baca maka kalian tidak akan melihat makhluk halus selama 24 jam jadi tidak permanen untuk menutupnya jadi kalian pikir lagi jika ingin membuka mata batin baik ah bagi yang sudah niatnya Hai bulan untuk membuka mata batin dan memiliki mental baja kita lanjutkan sebelumnya sebelum kita ke tetap caranya yang belum subscribe mengganti subscribe agar saya semakin bersemangat untuk berbagi ilmu kepada kalian dan yang insyaallah ilmu yang saya miliki ilmu yang saya berikan kepada kalian ilmu yang kalian terima insyaallah barokah dan saya mohon buat sedulur batinnya yang sudah berhasil memiliki ilmu ilmu dari saya saya mohon bergunakan dengan baik dan yang belum berhasil bersabar dan tetap stikomah oke kita langsung bagaimana caranya kemarin kan saya sebelum video ini saya upload kemarin kan saya sudah mengupload cara menguatkan batin nah disana kan ada ayat 6 tuh ada ayat 6 ayat 1 2 3 4 5 6 ayat 6 ayat 1 dari 6 maksudnya saya ayat 1 dari 6 eh ayat dari ayat 1 sampai 6 dan yang untuk membuka mata batin ini yang ayat 5 Hai kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya memang eh amalan itu bukan hanya memperkuat batin memperkuat batin tapi banyak fungsinya ya yang eh saya jelas yang saya beberkan pertama yang mata batin ini jadi buat kalian yang belum tahu amalannya atau belum membeli amalannya yang mati yang saya maksud yang saya maksud membeli ini bukan kalian membeli dengan uang tapi kalian beli dulu dengan kalian amalkan selama setujuh malam dan amalan itu tidak keras dan tidak bahaya tapi bisa menguatkan batin kita bukan hanya menguatkan batin tapi banyak juga fungsinya oke amalannya seperti ini pasti yang sudah yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti sudah sudah tahu bacaannya yang seperti ini nah ketika kalian sudah sudah membeli selama tujuh malam kalian bisa menggunakannya yaitu kalian baca 13 kali setelah kalian baca kalian berniat untuk membuka mata batin niatnya niat yang sungguh-sungguh yang berniat dengan sungguh-sungguh dengan yakin dengan ikhlas meminta kepada Allah SWT untuk dibukakan selaput-selaput gaib yang menutupi mata ketiga kalian atau mata batin setelah itu sudah kalian baca 3 kali sudah berniat kalian tinggal duduk bersilah seperti biasa setelah itu kalian merem kalian fokus saja fokus disini sekuat-kuat kalian tidak ada patoan waktu sekuat-kuatnya kalian jadi kalian bersemedi sekuat-kuat kalian sekuat-kuat 10 menit 10 menit dan tepatnya pun harus sunyi sekitar jam-jam orang yang sudah tidur agar kalian bisa fokus jika kefokusan kalian buyar bisa kalian tambahkan dengan solawat jadi kalian bisa fokuskan ke solawat agar kefokusan kalian tidak terlalu buyar karena untuk membuka mata batin ini membutuhkan kefokusan yang benar-benar fokus jadi yang jika kefokusan kalian itu baik kalian bisa fokuskan disini fokuskan semua kefokusan kalian disini suara-suara jika ada suara-suara kalian abaikan saja jika kalian merasakan sesuatu kalian abaikan saja kalian tetap fokus disini ya fokusnya disini dan bersemedi lah sekuat kalian saya tidak memberikan patoan waktu agar tidak berat kepada kalian jika di video-video orang lain ada yang mengatakan harus bersemedi selama beberapa jam atau beberapa hari saya tidak memberi patoan seperti itu sekuat kalian karena jika ada patoan seperti itu akan terseberat untuk melakukannya oke sebelum kalian mengamalkan alangkah baiknya kalian salat hajat terlebih dahulu salat hajat dua rokaat dua kali salam jadi kalian salat dua kali berarti empat kali sujud jika dua kali eh baik buat kalian yang ingin mengamalkan ini kalian tinggal klik saja popiltu di bawah dan kalian tulis nama kalian yang akan saya bantu dari sini untuk membuka mata batin jadi kalian klik popiltu yang belum klik like silahkan di like tapi saya tidak memaksa dan yang belum subscribe silahkan di subscribe baik sampai sini saja saya harap kalian semua mengerti yang tidak mengerti silahkan komentar saja di bawah nanti insyaallah saya jawab sampai sini saja video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati